Sido review pura Endang kok e Dinteni kali lo 2000 years later Jarene saiki Wes ayu wiki lo wes Halo semuanya, saya Gani Kreatif Saya hobi banget buat ngulik smartphone Terutama di sektor kameranya Dan hari ini saya lagi bersenang-senang Dengan hape ini Huawei P30 Pro Tapi sebelum kita lanjutin Sekarang waktunya buat Lady Kreatif promosi dulu Oke guys, saya Lady Kreatif Saya ingetin buat kalian semua Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Ditunggu Dan kalian yang pengen beli hape Dengan harga yang oke dan bergaransi Langsung aja otw ke imago Atau buat kalian yang di luar kota Bisa melalui link yang saya sertakan di kolom deskripsi Belum berapa lama Huawei sempat berseteru dengan Amrik Yang berdampak pada penjualan Huawei Dan salah satunya di Indonesia Tapi disini saya justru tertarik buat memakai Huawei Terutama P30 Pro ini Karena menurut saya kualitas kamera si P30 Pro ini Membuat saya jatuh hati ketimbang saya harus pusing Dengan masa depan Huawei di Indonesia itu sendiri Kenapa? Karena hasil foto yang akan saya tampilkan disini Yang akan menjawabnya Benar-benar luar biasa Fitur-fitur ekspertnya itu benar-benar oke banget Nah disini akan bisa lihat Beberapa fitur kamera yang bakalan bikin motret Pakai hape ini tuh seru banget kan Image stabilisernya bekerja dengan sangat sempurna Meskipun kita gunakan 10 kali zoom Bahkan hampir di semua pemotretan Saya sama sekali gak menggunakan tripod Alias handheld Nyatanya saya masih bisa menghasilkan foto Dengan tajam dan detail Saya hanya menggunakan tripod Saat bikin foto long exposure Dan light painting aja kan Dan salah satu yang saya suka Adalah kemampuan super makro kamera ini tuh luar biasa Focusingnya cepat Dan lagi-lagi stabilisernya sangat membantu disini Tapi buat saya hal ini yang membuat saya tetap pakai P30 Pro Apalagi performanya Jangan ditanya ya kan Kenceng banget Kualitas gambar yang dihasilkannya pun Membuat hape ini layak dijadikan pendamping Buat kalian para fotografer Intinya kemampuan kameranya itu Mantep banget di semua kondisi exposure Nah sekarang langsung aja kita lihat Contoh foto dan video yang dihasilkan dari Huawei P30 Pro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Halo guys, saya Gendek Kreatif dan video ini saya ambil dalam keadaan yang masih cukup gelap ya. Dan ini adalah kualitas audio yang dihasilkan dari P30 Pro. Dan ini masih di mode ultrawide ya. Sekarang kita ke mode normal. Oh iya, dan handphone ini saya pegang dengan tangan atau handheld. Jadi saya lalu wasa. Kayak gini. Kemudian kita coba sekarang di 5 kali zoom. Tuh, keren banget. Ini stabilisernya keren banget. Dan sekarang kita geser ke 10 kali zoom. Mantep. Nah, kalau tadi kita menggunakan resolusi Full HD. Sekarang kita pakai 4K. Tetap masih sangat stabil. Dan ini handheld. Tetap saya pegang dengan tangan. Saya tidak menggunakan tripod atau apapun. Kemudian di mode normal. Oke, seperti ini. Gambar yang dihasilkan sangat tajam. Dan ini membuktikan bahwa di kondisi low light, HP ini cukup bagus. Sekarang 5 kali zoom. Di mode 4K pun, saya rasa image stabilizer bekerja dengan sangat baik. Nah ini mulai misfokus ya. Oke. Sekarang 10 kali zoom. Mantep. Di mode 4K pun 10 kali zoom. Optical image stabilisernya bekerja dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.